Tengah malam menurut Retno Marsudi tiba di Myanmar untuk krisis kemanusiaan di Rheinstein. Inilah Kemlu TV bersama saya, Purno Widodo. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah tiba di Yangon, Myanmar. Setibanya di Bandara Yangon, menurut disambut Dubes RI di Yangon, Ito Sumardi, beserta dua pejabat tinggi Myanmar, yakni Deputi Direktur Jenderal Protokol Wu Zhao Thomas Oh dan Dirijen Kajian Strategis Kemlu Myanmar, Do Kai Thi. Pada hari Senin 4 September 2017 pukul 7, Menlu RI melanjutkan perjalanan ke ibu kota Myanmar, Nabi Do, untuk melakukan pertemuan dengan State Councilor Do Ang San Suu Kyi. Menlu RI juga melanjutkan pertemuan dengan beberapa menteri terkait lainnya. Pertemuan-pertemuan penting ini dilakukan seharian penuh. Selanjutnya, pada esok hari, Menlu Retno Marsudi akan melanjutkan perjalanan ke Bangladesh. Pertemuan dengan Menlu Bangladesh adalah untuk membahas soal pengungsi etnis Rohingya yang lari ke Bangladesh akibat aksi kekerasan di Rahein State. Pemirsa, kunjungan Menlu Retno Marsudi di Myanmar adalah dalam rangka menghentikan aksi kekerasan dan membantu penyelesaian krisis yang terjadi di Rahein State. Selain itu, kunjungan ini juga untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk terus membantu Myanmar, khususnya perlindungan umat muslim di Rahein State. Seperti yang disampaikan Menlu, bahwa Indonesia diantaranya yang pertama kali merespon situasi di Rahein State secara komprehensif dari hulu hingga kehilir. Menlu Indonesia adalah yang pertama yang dapat langsung masuk ke Myanmar dan mengadakan pertemuan dengan otoritas Myanmar. Langkah konkret yang dilakukan Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para korban. Demikian KEMRU TV, saya mohon undur diri dan sampai jumpa.